Seorang nenek berusia 84 tahun di Sukabumi masih aktif mengajar di Madrasa di Niyah. Meski hanya mendapatkan honor sebesar 400 ribu rupiah per bulannya. Namun nenek ini tetap terus mengajar dari hari Senin hingga Jumat. Meski sudah memasuki usia senja, namun para siswa mengaku tak mendapatkan kesulitan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Kecintaannya terhadap dunia pendidikan membuat nena Hasanah 84 tahun masih mengajar di Madrasa di Niyah, Kampung Cisepan, Desa Sesepan, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. Meski nena sudah tua renta, namun dirinya masih mampu menulis di papan tulis dan mampu membaca serta melafal dengan fasih pelajaran agama untuk kelas 5 dan kelas 6 sekolah dasar. Rumahnya yang berjarak hanya 100 meter dari sekolah tak menyurutkan semangat nena untuk mengajar dari hari Senin hingga Jumat meski saat ini ia berjalan dengan membungkuk. Meskipun sudah lanjut usia, kegiatan belajar mengajar di kelas pun sama sekali tidak ada hambatan. Para siswa mengaku tak ada kendala. Suara nenah masih cukup jelas didengar dan apa yang diajarkan pun sangat jelas. Kedengeran. Kedengeran. Terus ngerti gak kalau ibu menjelaskan pelajaran gitu? Ngerti. Ngerti? Suaranya masih jelas? Masih. Terus apa sih yang diajarin sama ibu? Pelajaran agama. Pelajaran agama. Apa aja yang diajarin? Piki, pulang soh. Tapi bisa ditangkap suaranya sama adik? Bisa ya? Meski sering merasa capek dan pegal, namun nenah berprinsip selama tubuhnya masih bernyawa, dirinya akan terus mengajar demi masa depan anak-anak kampung. Belum ada gantinya? Belum ada gantinya. Umi emang ngajar kelas berapa? Ngajar kelas berapa? Kelas lima, kelas lima. Kelas lima, kelas enam. Satu bulan, lima belas lagi. Satu bulan, lima belas lagi. Per anak? Per anak. Kalau Umi dapatnya berapa, satu bulan? Tampak malah, anum ayar. Oh, kalau ada yang ada. Ada berapa si suami di sini? Keranglobi, satu-satunya. Keranglobi, satu-satunya. Karena beliau adalah terutama sebagai sosok, sebagai guru saya, dan sebagai mentua saya, dan beliau sebagai motivasi saya sebagai generasi muda, sebagai penerus. Karena dedikasi beliau, semangatnya beliau dalam mengajar sangatlah tinggi sekali. Dia begini katanya, selagi diberi usia panjang dan sehat, dia akan terus mengajar. Sekolah Madrasah Dinia, Miss Bahul Aulad ini berdiri sejak tahun 1936, dan Nenah telah mendedikasikan dirinya sejak tahun 1954, mengajar di sekolah tersebut. Dalam usianya yang senja, Nenah berharap sekolah ini akan terus tetap bertahan dan dapat meluluskan anak-anak hebat di masa depan. Ahmad Fikri, Sukabumi